Hutan Amazon merupakan kawasan hutan yang berada di Amerika Selatan. Hutan yang memiliki ukuran sekitar 5,5 juta kilometer persegi ini memang memiliki berbagai fenomena aneh dan unik tentang aneka ragam, sumber daya alam, termasuk beberapa spesies hewan unik dan langka yang hanya dapat ditemukan di lokasi tersebut. Berikut ini hewan-hewan unik yang hanya ada di hutan hujan Amazon. Ikan daun Amazon Ikan daun Amazon atau ikan daun Amerika Selatan adalah spesies ikan yang masuk dalam keluarga Polisentriade. Ikan ini dapat ditemukan di lembah Amazon di Bolivia, Brasil, Colombia, Peru, dan Venezuela. Ikan ini memiliki penampilan yang unik yang mirip seperti daun kering berwarna coklat hingga orange tua. Bukan hanya warnanya yang unik, bentuk tubuhnya yang memiliki mulut dan ekor yang lancip pun mendukung kamuflase ikan ini. Mereka akan pura-pura, tidak bergerak seperti daun untuk menipu mangsanya. Ikan daun Amazon sangat predatoris. Ikan daun Amazon yang kecil ia akan memakan invertebrata. Sementara yang besar akan memakan ikan-ikan yang akan ia telan bulat-bulat. Tapir Amazon Tapir Amazon atau tapir Brazil adalah fauna asli hutan Amazon di Amerika Selatan, terutama Brazil. Tapir Brazil merupakan mamalia darat terbesar di Amerika Selatan, di mana berat tubuhnya dapat mencapai 225 kg dengan panjang tubuh sekitar 18 sampai 25 meter. Tapir Brazil memiliki hidung yang aneh dan lancip. Mungkin seperti belalai gajah, namun berukuran sangat pendek. Hidung unik ini ia gunakan untuk mengendus-endus di sekitar lantai hutan untuk mencari buah-buahan dan dedaunan untuk dimakan. Tapir Brazil kebanyakan aktif di malam hari. Tapir Brazil merupakan perenang yang handal. Ia seringkali turun ke air untuk berendam dan mereleksasi tubuhnya. Piet Tamarin Piet Tamarin adalah spesies primata yang terancam punah yang ditemukan di daerah terbatas di hutan Amazon. Piet Tamarin memiliki penampilan yang unik. Tubuh bagian atasnya berwarna putih dan tubuh bagian bawahnya berwarna coklat. Sedangkan wajahnya berwarna hitam dan tidak berbulu. Itulah kenapa monyet ini dijuluki Tamarin berwajah polos. Keberadaan monyet Piet Tamarin saat ini terbilang sangat terancam. Hal ini karena monyet ini tinggal di dekat kota Manaus yang sedang berkembang pesat. Sehingga bertambahnya luas wilayah kota menyebabkan rusaknya habitat mereka. Penyu mata-mata Penyu mata-mata adalah spesies penyu unik penghuni sungai di hutan Amazon. Penyu ini memiliki penampilan yang tak biasa dengan cangkang yang kasar dan menonjol mirip seperti tekstur kulit pohon. Kepala dan lehernya dipenuhi tonjolan seperti kutil. Selain tampilannya yang unik, cara penyu ini mencari makan juga sangat unik. Ia tidak memburu mangsa yang akan menjadi makanannya, namun ia akan menghisap ikan yang tidak menaruh curiga saat mulutnya tiba-tiba terbuka. Dalam mencari makan penyu mata, mata akan diam tak bergerak di antara dedaunan dan menunggu ikan yang tidak menaruh curiga berkeliaran di dekatnya. Lalu dalam sepersekian detik, ia akan membuka mulutnya dan menghisap ikan tersebut. Katak kaca Katak kaca merupakan spesies katak penghuni hutan Amazon. Kata ini disebut katak kaca karena memiliki kulit bagian perut yang tembus, pandang dan tembus cahaya, seperti halnya sebuah kaca. Karena kulitnya yang transparan, maka organ dalam mereka seperti jantung, hati dan saluran pencernaannya dapat langsung terlihat. Usut punya usut, ternyata kulit yang tembus pandang ini merupakan bagian dari kamuflase katak yang amat cerdas. Saat katak ini berada di atas daun, maka perutnya yang tembus pandang akan menyatu dengan warna dan tekstur daun. Hal ini akan membuatnya hampir mustahil dikenali dari bawah.